Halo, kembali lagi dengan saya Nalani Vina. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengawasan mutu dan keamanan kosmetik. Nah, di video sebelumnya saya telah menjelaskan juga mengenai kosmetik, tetapi bagian kenandaan serta cara membedakan legal atau ilegalnya suatu kosmetik. Langsung saja, tapi sebelumnya kita review dulu, apa sih kosmetik itu? Kosmetik adalah bahan atas sediakan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Nah, ini dimaksud dengan epidermis, bibir, rambut, serta membran kosan mulut dengan tujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi lainnya. Langsung saja, yang pertama, menurut peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, nomor HK 03-123-12459 tahun 2010 tentang kesyaratan teknis kosmetika. Baik, langsung saja, pada peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, nomor HK 03-123-1210-12459 tahun 2010 tentang persyaratan teknis kosmetika. Baik, langsung saja, pada peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, nomor HK 03-123-1210-12459 tahun 2010 tentang persyaratan teknis kosmetika. Pada bagian yang ketiga, di pasal yang keempat, ini bahas yang pertama. Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan persyaratan mutu sebagaimana tercantum di dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui atau sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun berikutnya, pemenuhan persyaratan mutu kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal 9 ASEAN Kosmetik Direktif tahun 2003 dan atau perubahannya. Berikutnya, menurut keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, nomor HK 0005-41745 tentang kosmetik. Pada bab 2, pasalnya yang kedua, di bagian yang pertama, membahas mengenai persyaratan kosmetik yang akan diproduksi atau diedarkan. Nah, bagaimana persyaratan dari kosmetik yang hendak diproduksi dan diedarkan ini? Yang pertama, menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan. Dengan kata lain, kita sebagai konsumen harus bisa mengetahui, harus pintar-pintarnya mengetahui mutu-mutu dari bahan yang terkandung dalam kosmetik yang hendak kita beli dan kita gunakan. Yang kedua, diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik. Dan yang terakhir, terdaftar dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Nah, seperti pada video sebelumnya, sudah kita singgung mengenai kosmetik yang baik dan yang tidak. Kosmetik yang baik memiliki nomor izin edar serta tanda lulus uji Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.